Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Yesaya enam ayat yang ke satu sampai delapan, Yesaya enam ayat satu sampai delapan. Dalam tahun matinya Raja Uzza, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai enam sayap, dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan dua sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Yesaya 6 ayat 6-7 Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Judul renungan kita hari ini adalah, Ketika merasa bersalah, ditulis oleh, Asiri Fernando. Sahabat suara kasih, selama bertahun-tahun, Dipika menanggung beban rasa bersalah. Atas caranya memperlakukan adik perempuannya, sewaktu mereka berdua masih kecil, walaupun sudah meminta maaf kepada sang adik yang juga sudah memaafkannya, Ia masih terus merasa bersalah. Yesaya 6 ayat 1-5 mencatat, Bagaimana Yesaya mendapat penglihatan akan Allah, Dan ia dikuasai rasa bersalah atas dosa-dosanya, Namun ketika malaikat menyentuhkan bara dari atas mesbah pada bibirnya, Yesaya mendengar kata-kata yang menghibur, Kesalahanmu telah dihapus. Bara di atas mesbah bait suci, Sering diselimuti oleh darah anak domba yang baru disembelih, Yang menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus kelak, Ketika dia sang anak domba Allah, Mati di kayu salib, Dosa dan kesalahan kita ditimpakan kepadanya. Kita bersalah ketika kita melakukan kejahatan atau dosa, Dan untuk itu kita patut dihukum. Kesalahan itu juga mendatangkan perasaan bersalah, Orang Kristen yang paling saleh sekalipun, Bisa bergumul dengan perasaan tersebut ketika mereka berbuat salah. Rasa bersalah itu sehat, Apabila itu mendesak kita untuk mengakui dosa, Dan membawa kita kepada pertobatan, Namun jika kita terus-terusan memendam rasa bersalah setelah kita diampuni, Kebebasan kita menjadi terhalang. Sahabat suara kasih, Adakah dosa yang membuat Anda merasa bersalah, Jika Anda sudah mengakuinya dan bertobat, Bagaimana Anda dapat mengingatkan diri Anda sendiri, Bahwa Allah telah sungguh-sungguh mengampuni Anda lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan, Kebenaran Injil yang indah menyatakan, Bahwa Kristus menghapus penghukuman atas kita, Sehingga kita dapat sepenuhnya terbebas dari beban rasa bersalah, Marilah bersuka cita bahwa karena Tuhan Yesus, Kita tidak perlu lagi menyimpan rasa bersalah, Atau terus menanggung aib, Karena kita sudah diampuni. Bapak, Berilah kami iman untuk percaya, Bahwa pengorbananmu di kayu salib telah menghapus dosa kami, Sehingga kami tidak perlu lagi merasa bersalah, Terima kasih atas anugerah pengampunanmu, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan Firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin